Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan pedoman hidup. Al-Quran merupakan pesan ilahi untuk manusia dalam mencapai kebaikan hidup. Keesaan dan kekuasaan Allah SWT telah terbukti dengan jelas. Maka, ayat ini menegaskan kembali seakan merangkum dan merinci apa yang telah disebutkan. Berdasarkan tafsir Al-Misbah karya M.Quray Shihab, ia menjelaskan. Dan dialah yang menurunkan air, yaitu hujan yang diturunkan dari langit. Lalu, ia tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Dan ia mengeluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, padahal sebelumnya hanya satu biji. Dia mengeluarkan buah-buahan segar dari bermacam tumbuhan dan berbagai jenis biji-bijian. Dari pojok pohon kurma, dia mengeluarkan pelepah kering mengandung buah yang mudah dipetih. Dan dengan air tersebut. Dia menumbuhkan berbagai macam kebun seperti anggur, zaitun, dan delima. Ada kebun-kebun yang serupa bentuk buahnya, tetapi berbeda rasa, aroma, dan kegunaannya. Amatilah buah-buahan yang dihasilkannya dengan penuh penghayatan dan semangat mencari pelajaran. Amati juga bagaimana proses kematangannya melalui beberapa fase. Sungguh, itu semua mengandung bukti yang nyata bagi orang-orang yang mencari, percaya, dan tunduk kepada kebenaran. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan perhatikan pula proses bagaimana buah tersebut menjadi masak. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 99 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 Yang artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu, kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka, kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah SWT Bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini, membahas tentang tumbuh-tumbuhan yang menerangkan bahwa proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase hingga sampai pada fase kematangan. Istilah ini dikenal sebagai fotosintesis. Fotosintesis merupakan sebuah proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh kloroplas. Tumbuhan untuk mengubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk gula dan molekul organik lainnya. Bagian-bagian tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis Yang pertama, batang Batang berfungsi untuk pengangkut air dari akar ke daun untuk proses fotosintesis Kedua, akar yang akan berfungsi untuk menyerap air yang mengandung unsur hara dan mineral dari dalam tanah Ketiga, daun yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis Di dalam daun, terdapat zat daun yang mengandung kloroplas yang di dalamnya terdapat klorofil yang berperan penting dalam proses fotosintesis Daun menyerap energi cahaya dan merubahnya menjadi energi kimia Udara yang mengandung karbon dioksida ini akan masuk ke dalam daun Yang selanjutnya, karbon dioksida tersebut akan menyebar di antara sel-sel daun Akar akan menyerap air yang dibutuhkan tanaman dalam proses fotosintesis Air tersebut akan mengalir dari akar menuju batang kemudian ke daun Sehingga, molekul air ini akan dipecah oleh cahaya matahari menjadi oksigen dan nitrogen Molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida Molekul karbon dioksida sehingga menghasilkan glukosa Dan hasil fotosintesis ini berupa glukosa Yang akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen akan dilepaskan ke udara Pada proses ini dapat diuraikan menjadi air ditambah karbon dioksida Kemudian masuk ke dalam klorofas dengan bantuan cahaya matahari Maka akan menghasilkan glukosa dan oksigen Ada pun untuk persamaan reaksi kimia yang terjadi pada fotosintesis Yaitu 6H2O plus 6CO2 menjadi C6H12O6 plus 6O2 Proses ini tumbuhan menghasilkan oksigen Dimana ia merupakan komponen penting dalam kehidupan di bumi Proses fotosintesis ini sangat bermanfaat bagi manusia dalam menciptakan kehidupan di bumi Selain itu ketika karbon dioksida diserap Maka udara yang ada di sekitar tanaman atau tumbuhan tersebut akan terasa semakin bersih dan segar Pada akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mendegaskan Bahwa dalam proses kejadian pembuatan tersebut Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang sangat teliti pengurusannya Tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu Menjadi bukti bagi orang-orang yang beriman Sehingga dari ayat ini Perlu kita pahami Bahwa perhatian manusia pada segala macam tumbuhan-tumbuhan Hanya terbatas pada keadaan lahir sebagai bukti adanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Namun hal tersebut tidak sampai mengungkap rahasia kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh maha besar Allah atas segala penciptanya Walauh wa alam biswa Terima kasih telah menonton